Oke teman-teman sahabat WB46 di video kali ini biasa ya saya lagi main bersama single dan di video kali ini saya akan berbagi tips ya mengenai perawatan si Milo diberi makan tiga kali sehari teman-teman dan diberi makanan yang berupa racikan bubur sun dan susu SGM gula merah ya dan dicampurkan jadi satu dan seduh pakai air hangat ya teman-teman umur si Milo sekarang sudah mau dua bulan ya tapi tetap saya kasih bubur sun ya karena kenapa usia dua bulan itu belum cukup dan belum pas diberi makan buah-buahan usia bajing kelapa diberi makan buah-buahan itu umur tiga bulanan ya teman-teman supaya dia kuat memakan buah-buahan seperti apel merah dan papaya teman-teman buah-buahnya seperti apel papaya ya terus salak bisa dan melon yang penting kadar air di dalam buahnya itu banyak oke sambil saya sudah menjelaskan ya kita langsung saja memberi makan si Milo teman-teman selamat menikmati saya sempat ya sih merasa bosan gitu memberikan makanan dengan caspetan tapi ini benar-benar harus seperti ini melakukan ini ya karena kalau misalkan usia dua bulan belum pas untuk memakan buah-buahan itu buat si bajingnya sakit dan tidak bisa tahan hidup akhirnya mati jadi saya sarankan untuk memberi makan bajing kelapa ya bibi bajing kelapa itu usia tiga bulanan karena sudah pas dan sudah kuat giginya selamat menikmati 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 ketika merah merah mruta merah su selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati